Hai semuanya ketemu lagi dengan skandal jepit Peristiwa arengka merupakan salah satu babak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Utara terjadi pada bulan Maret 1947 peristiwa ini menjadi simbol kemenangan dan semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda dalam narasi yang berikut kita akan menjelajahi peristiwa arengka secara sistematis menggali latar belakang perkembangan implikasi dan warisannya dalam sejarah nasional pada periode pasca perang dunia 2 Indonesia tengah berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya setelah hampir tiga setengah abad penjajahan Belanda pasca kemerdekaan yang diakui internasional tahun 1949 melalui perjanjian rohem royen Belanda masih berupaya merebut kendali atas wilayah-wilayah di Indonesia dan menerapkan agresi militer di Sumatera Utara situasinya tak berbeda perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan berlangsung sengit dengan pasukan Indonesia atau tentara nasional Indonesia dan pasukan Belanda yang berhadapan salah satu momen paling bersejarah dalam perjuangan ini adalah peristiwa Arangka peristiwa Arangka terjadi pada bulan Maret 1947 di desa Arangka Tapanuli Utara Sumatera Utara wilayah Arangka memiliki makna strategis karena merupakan jalur transportasi penting yang menghubungkan Tapanuli dengan Aceh pasukan Belanda menduduki posisi kuat di Arangka dengan meriam dan senjata canggih sementara pasukan Indonesia yang terdiri dari TNI dan masyarakat setempat harus menghadapi tantangan besar pertempuran pun meletus pasukan Indonesia dibawah Komando Mayor Pindu Siahaan berhasil melakukan serangan mendadak pada pasukan Belanda di Arangka serangan ini dilakukan dengan taktik dan semangat yang tinggi meskipun dalam situasi yang sulit pasukan Indonesia mampu mengusir pasukan Belanda dari Arangka peristiwa Arangka adalah momen bersejarah yang tidak terlepas dari peran penting para pimpinan dan penggerak di belakangnya para tokoh ini memiliki peran yang krusial dalam memimpin dan memotivasi perlawanan rakyat serta memastikan kesuksesan peristiwa yang membawa semangat kemerdekaan di Sumatera Utara dalam narasi ini kita akan melihat secara sistematis siapa saja tokoh-tokoh ini dan peran mereka dalam peristiwa Arangka Mayor Pindu Siahaan adalah tokoh kunci dibalik perencanaan dan pelaksanaan operasi dalam peristiwa Arangka dia adalah komandan pasukan Indonesia yang berhasil merebut Arangka dari tangan pasukan Belanda Pindu Siahaan memiliki reputasi sebagai seorang komandan yang berani dan cerdas dalam perencanaan serangan dia memilih waktu dan tempat yang tepat serta taktik yang efektif Pindu Siahaan juga dikenal karena kemampuannya memotivasi pasukannya dia mampu menggerakkan semangat perjuangan dengan memberikan teladan dan dukungan moral kepada pasukannya Kepemimpinan dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi para pejuang dalam menghadapi tantangan besar Batak Freedom Party atau BFP adalah sebuah kelompok pejuang lokal yang turut memainkan peran penting dalam peristiwa Arangka Kelompok ini terdiri dari anggota masyarakat Batak yang memiliki semangat perlawanan yang tinggi terhadap penjajahan Para anggota BFP turut mendukung pasukan Indonesia dalam melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda di Arangka BFP adalah contoh bagaimana peran kelompok lokal dapat memberikan dukungan penting dalam perjuangan kemerdekaan Mereka membawa semangat nasionalisme dan kecintaan pada tanah air dalam peristiwa ini Peran masyarakat Arangka dan sekitarnya tidak boleh diabaikan dalam peristiwa ini Mereka adalah pihak yang merasakan dampak langsung dari penjajahan Belanda dan memiliki motivasi kuat untuk mengusir pasukan penjajah dari wilayah mereka Masyarakat Arangka turut berperan dalam memberikan dukungan moral, logistik, dan intelijen kepada pasukan Indonesia Semangat kolektif perlawanan dari masyarakat Arangka adalah aset penting dalam peristiwa Arangka Dukungan mereka memberikan dorongan moral yang signifikan kepada pasukan Indonesia dan menjadi simbol kebersamaan dalam perjuangan Di balik tokoh-tokoh spesifik ini, ada satu elemen yang tidak boleh terlupakan yaitu semangat kemerdekaan Semangat ini mendasari tindakan dan pengorbanan semua individu yang terlibat dalam peristiwa ini Baik itu tokoh-tokoh pimpinan, anggota pasukan, maupun masyarakat di Arangka Semangat untuk mencapai kemerdekaan menjadi dorongan utama dalam menghadapi risiko dan tantangan Peristiwa Arangka membuktikan bahwa semangat kemerdekaan bisa bersatu dalam berbagai bentuk kepemimpinan dan dukungan Ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya semangat bersama dalam mengatasi rintangan besar Kemenangan pasukan Indonesia dalam peristiwa Arangka memiliki implikasi penting dalam perjuangan kemerdekaan Sumatera Utara Secara taktis, ini mengubah dinamika pertempuran dan memotivasi pasukan Indonesia untuk terus berjuang Secara simbolis, Arangka menjadi bukti bahwa semangat perlawanan masyarakat Indonesia Mampu mengatasi ketidakseimbangan kekuatan dan persenjataan Selain itu, kemenangan ini juga memiliki dampak psikologis yang besar Itu memberikan semangat dan keyakinan pada rakyat Indonesia bahwa perjuangan mereka memiliki harapan Arangka menjadi cermin bahwa kemenangan bisa dicapai melalui persatuan, semangat perjuangan, dan taktik yang tepat Peristiwa Arangka tidak hanya menjadi momen bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Tetapi juga meninggalkan warisan berharga dalam sejarah nasional Arangka mengajarkan kita tentang pentingnya semangat perlawanan dalam menghadapi penindasan Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidaklah mudah didapatkan dibutuhkan pengorbanan, keteguhan, dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat Arangka juga mengilhami generasi muda Indonesia untuk tetap bersemangat dalam menghadapi tantangan zaman modern Ini adalah cerita tentang bagaimana rakyat sederhana, bersatu, dan bersemangat bisa mengatasi segala rintangan untuk meraih kemenangan Peristiwa Arangka adalah titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di Sumatera Utara Ini adalah cerita tentang semangat perlawanan yang tak tergoyahkan, tentang bagaimana rakyat kecil bisa mengalahkan kekuatan yang lebih besar dengan tekad dan keberanian mereka Warisan peristiwa Arangka harus dijaga dan diabadikan dalam ingatan kita sebagai inspirasi untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan Terima kasih Telah menonton tayangan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi Wassalam